Nama, Equinox, atau Equinox, berasal dari bahasa Latin, Aikus, yang berarti sama, dan Nox, yang bermakna malam karena selama Equinox, panjang siang dan malam sama. Equinox merupakan peristiwa matahari tepat berada di katulistiwa Ikuator yaitu, hari tanpa bayangan, terjadi di daerah yang berada di antara 23,5 derajat lintang selatan, dan 23,5 derajat lintang utara secara periodik berlangsung 2 kali dalam setahun. Peristiwa ini akan terjadi pada tanggal 21 Maret dan 23 tahun 2023. Tidak ada, tanpa ada, efek ber, bayangan. Artinya, jika objek tubuh saat siang hari berada tepat di bawah matahari, di suatu titik tepat yang dilalui garis katulistiwa maka, objek, yang tepat pada titik posisi benda itu berada akan menghasilkan, tidak ada atau tanpa ada, efek ber, bayangan, arah kanan-kiri muka belakang inilah, Equinox. Bertepatan dengan peristiwa, Equinox, di situs Candi, Muaratakus, peziara Tiongkok Fahian 399-414M, datang ke Nusantara terdahulu untuk belajar mencatat tentang ini. Simak catatan Fahian ini, dengan pergi menumpang kapal dagang besar. Fahian tiba dan berada dan tinggal di sini selama 2 tahun. Ia menulis salinan buku-buku suci sutra. Ia juga melihat dari jarak 10 langkah. Terlihat patung dengan corak emasnya ditampilkan dengan jelas dan cerah. Arca kayu lapis emas di antara orang-orang yang telah datang ke sini mengatakan bahwa seribu pelajar telah mengambil sumpah wisuda di sini semuanya, meninggalkan bayangan di sini. Yang dilihat Fahian adalah, dia melihat sekelompok orang berdiri tepat di bawah matahari, tanpa terlihat bayangannya, arah kanan-kiri muka belakang ini adalah para pelajar Brahman berada di Candi Muaratakus. Sumber tekstual tentang, Ekunoks, ada pada kitab Sodganga dengan teks kata, Langka, adalah nama daerah yang disebutkan dalam Kaviyamimamsarajasekara, dalam Ramayana, Kaviyamimamsarajaehara, dan Balaramayana. Hipotetis literasi juga lokasi kata Langka, adalah istilah teknis sanskerta yang digunakan dalam ilmu-ilmu kuno seperti astronomi, matematika, dan geometri. Deskripsi pulau ini tidak mendukung identifikasinya dengan Ceylon atau Sri Lanka, pulau ini terletak di sisi barat semenanjung di luar Travancore, sementara Sri Lanka berada di sisi timurnya. Koordinat Sri Lanka, lokasi ini berada di 10.279.282.35.5. Pusat peta 7 derajat 51, N80 derajat 45, E7,85 derajat utara 80,75 derajat timur. Kota Kolombo, 6 derajat 56, 04, N, 79 derajat 50 menit 34 detik timur, 6,9344 derajat utara 79,84278 derajat timur. Ringkasnya, lintang utara Sri Lanka adalah berada di antara 6 derajat sampai 7 derajat, bukan equinox, atau bukan lokasi, tanpa bayangan, jadi bukan di Sri Lanka. Berdasarkan hasil pengukuran dan penelitian JW, Eizerman dibantu Delprat tahun 1889, 0 derajat 21 lu adalah posisi, equinox, secara astronomi situs, muaratakus, kampar riau Indonesia terletak pada garis yang dimaksud, tanpa bayang, di sini yang benar. Catatan Fahien selanjutnya, mengikuti Sungai Ponai, adalah Sungai Panai, di arah timur 18 Yujana. Kami tiba di kerajaan besar Chenpo Campar, di pantai selatannya, di tempat, di mana para pelajar pernah tinggal di situ dan melakukan gerakan, berjalan berputar. Ritual, Dharmik Pradaksina Prasawiyat Tawaf. Mengelilingi, Tope, Stupa, juga empat guru Erci, duduk di empat sudut, di tempat ini, menara. Muaratakus telah didirikan untuk menghormati Sariputra dan masih ada para imam lainnya. Dari sini terus pergi ke timur hampir 50 Yujana kami tiba di kerajaan, Tamralipti, yang dimaksud Fahien ini adalah Langkapuri, Sijankang, Katangka. Ini di mulut laut, ada 24 sang haramas di sini, semuanya memiliki imam tetap dan hukum, Dhamma, dihormati. Kata, Dhamma, ini adalah ajaran asli leluhur Nusantara, Dharma, terekam dalam nama suku utama di area Kadatuan, Dhammo, inilah area Kadatuan dengan jejak rekamnya. Kita simak apa yang dilihat dan dicatat dilihat Fahien selanjutnya. 24 Sang Haramas, yang dilihat Fahien adalah berada di bagian barat sudut timur, Kota Suci, adalah sebutan terdahulu area ini sebelum disebut Muaratakus. Rincian penjelasan lengkapnya sebagai berikut. Bagian timur laut adalah gerbang utama. Komplek utama adalah tempat tinggal para guru, Sang Hakirti, pengajar R.G. Pagar tanggul kuno dua lapis benteng. Komplek universitas, disebut masyarakat dengan perguruan Dewa Dewi, Nanlanda, Dharma Pala. Pusat, Puja, berupa tanah lapang, juga sebagai tempat wisuda mahasiswa, Brahman dan melantik atau mencabut, Daulah, para raja pemimpin, Fatsal Fanua, Nusantara, acara ini dilakukan rutin tiga tahun sekali. Bagian timur 400 langkah, pelatihan, mantra, tapa-tapo istilah sefarnatvipa sebut dengan, Batagak atau Batarak Samadi, berupa bangunan kayu beratap daun. Bagian barat tempat belajar mahasiswa, Brahman disebut, Kolam Sakti, Tobek Sati. Bagian tenggara, tempat pelajar mahasiswa, Brahman tingkat kedua. Bagian barat daya tempat tinggal pelajar tingkat ketiga. Pusat pemerintahan, Kadatuan, sebelum dan sesudah disebut, Sri Vijaya, di Bukit Katangka. Wilayahnya ditandai dengan nama, Koto, yang memakai, Angka. Titik-titik, area kota suci dengan pusat pujanya adalah, Situs Muaratakus, di masa Islam masyarakat menyebut, Muotakui, di era praislam terdahulu disebut, Muotakui. Dengan area yang dibatasi oleh tanggul tanah setinggi 1,5 meter dilengkapi beberapa pintu gerbang utama dan khusus yang berada di tepi sungai Kampar sebagai dermaganya. Tahun 1858, Kondegrut menulis, Pada tanggal 16 Agustus tahun 1858 saya masuk ke Kampung Tanjong yang terletak di 13 kota, sebuah wilayah yang berbatasan dengan tebing batang kampar di sekitar Kampung Candi. Dari sana reruntuhan susunan batu dapat dilihat, tidak ada jalan setapak dari sana dan agak jauh ke sungai. Saya turun ke tepi kanan sungai di Kampung Alahan 3, B. Jering menyebut, Alahan Tiko, tempat tinggal Datu Dibalai, Datu Dibalai, dari Rokan arah timur daerah Rao. Alahan 3 ini berada sekarang di Hulu Sungai Kampar, Kecamatan 13 Koto Kampar, bukan Alahan 3 yang berada di hiliran Bumanti Solok, Sumatera Barat. Pusat Ilmu Pengetahuan dan Pembelajaran, Dharma, Ajaran Leluhur Nusantara Indonesia maju terdahulu yang tergambar di Borobudur tersimpan di Bali juga mewarnai India berawal bersumber dari lokasi ini. Di, Sefarnatvipa, tepatnya Desa Muaratakus, Kecamatan 13 Koto, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Indonesia disinilah, Equinox, terjadi di masa Fahienten 399-414M datang untuk belajar, melihat mencatat membawa pulang ilmu dari Nusantara dan peristiwa Equinox itu berulang pada tanggal 21 Maret dan 23 tahun 2023. Begitu juga dengan, Kejayaan Nusantara, akan kembali, jaya, karena suatu bangsa akan mengalami pengulangan sejarah majunya jika pendahulunya pernah mengalaminya. Disinilah sumber cikal bakal lahirnya tiga ajaran di India sana. True Back History of Indonesia, Exploration and Research, by, Santo Saba. Terima kasih telah menonton!